Kita balik ke informasi selanjutnya, seorang dokter Gigi mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam di masa awal masa pandemi tahun lalu. Dia temukan fakta-fakta bagaimana keselarasan ajaran Islam dan sains. Berikut inspirasinya. Ada berkah di balik musibah. Begitu kalimat yang tepat tersemat pada cerita Karissa Gerani. Dokter Gigi yang sehari-hari beraktivitas di kantor wali kota Jakarta Barat ini merasakan betul. Hidayah yang Allah berikan kurang lebih satu tahun lalu. Pembiasaan normal baru di awal masa pandemi membuka matanya. Bagaimana relevansi sains dan dunia medis yang ia geluti dengan ajaran, tuntunan, serta sunah-sunah dalam agama Islam. Awal-awal pandemi corona itu kan lagi digelakkan untuk pakai masker, gak boleh jabat tangan, terus rajin cuci tangan. Nah itu saya melihatnya inline banget sama ajarannya Mbak Muslim ya. Katanya kan virusnya itu gak langsung masuk ke tubuh ya. Itu diam di dalam hidung kita mungkin itu sekitar 3-4 jam. Jadi ketika kita bisa jaga wudhu setiap 3-4 jam ya insya Allah kita terjaga dari itu ya. Menjadi seorang mu'alaf bukan keputusan mudah. Terlebih dengan latar belakang keluarga yang dimiliki sebagai pemeluk taat pada agama sebelumnya. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rokaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dutir Isya kan Kristen ya maksudnya dalam hati gitu. Kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tau ke saya. Saya katanya, bu saya udah shahad katanya gitu. Saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Dia pertama kali membaca shahadat di mu'alaf center Indonesia. Di sini juga, Ica terus menimba ilmu dan mempertebal iman. Rasa penasaran dan ketenangan hati yang didapat, membuatnya tak henti untuk terus dan terus belajar. Semangatnya bukan main ya. Semangatnya bukan main gitu. Kalau enggak karena kedinasan atau alasan yang sangat kuat gitu, enggak mangkir. Sesuai anjuran sang guru untuk membaca Al-Quran sebagai dasar mempelajari kehidupan sebagai seorang muslim, membuat Icaq yang terkesima. Terlebih, banyak ia temukan. Fakta tentang dunia sains yang telah lebih dulu diulas dalam Al-Quran. Beberapa penemuan abad terakhir itu justru membuktikan semua isinya di Al-Quran. Yang ada gunung itu memang bergerak, bergeser dari posisi awalnya. Banyak hal yang ditemukan dalam Al-Quran membuka matanya tentang firman Allah yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia hanya bagian sangat kecil dari keseluruhan yang dimiliki Allah Azza wa Jalla. Hal ini tertuang dalam surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Fika Ramadhani, Bagus Darmawan, melaporkan untuk NET.